Anda masih bersama saya, Iwan Sepriyadidis, Putar Bandung, Raya Malam. Memirsa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, BB POM Kota Bandung melakukan pemusnahan terhadap ribuan produk kosmetik dan obat ilegal senilai 8 miliar rupiah. Produk ilegal yang dimusnahkan tersebut tidak memiliki izin edar, serta tidak memenuhi standar keamanan, hasil, serta kualitas, baik yang dijual secara konvensional maupun berbasis online. Pemusnahan obat dan kosmetik ini bertempat di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung, dipimpin langsung oleh Kepala B POM RI, Penny K. Lukito. Produk yang dimusnahkan yakni sebanyak 2.045 produk ilegal yang disita dari sejumlah daerah di Jawa Barat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar menggunakan mesin insenerator. Ribuan produk ilegal yang dimusnahkan ini umumnya tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar mutu keamanan, hasil, serta kualitas. Ribuan kosmetik dan obat ilegal tersebut disita dari sejumlah toko yang menjual secara konvensional maupun berbasis online. Pemusnahan produk ilegal ini menjadi salah satu komitmen B POM RI untuk melindungi masyarakat Indonesia dari peredaran obat dan makanan ilegal yang membahayakan kesehatan. Meregistrasi ya sehingga bisa kita telusur kalau ada kandungan yang berbahaya di dalam produk-produk tersebut. Ya tadi ada obat tradisional hati-hati sekali di dalamnya bisa mengandung bahan kimia yang berbahaya yang berdasarkan catatan kesehatan juga dinam kesehatan. Sekarang terus semakin meningkatkan catatan penyakit-penyakit yang terkait dengan ginjal dan sebagainya. Nah itu adalah bisa disebabkan karena konsumsi dari pangan atau produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya. B POM juga mengingatkan para publik figur agar melakukan cross-check sebelum mengiklankan produk obat atau kosmetik. Jangan hanya dengan dikontrak dengan nilai rupiah besar sehingga melanggar peraturan kesehatan.